Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna Teman-teman, sekilas yang ada di foto ini hanya terlihat seperti udang biasa Tetapi udang yang kecil ini ternyata mempunyai kemampuan luar biasa dalam hal berburu yang menakjubkan Untuk teman-teman yang penasaran tentang video cara berburu dari hewan ini, tonton video ini sampai habis Tapi sebelumnya, mari kita bahas dulu sedikit tentang udang yang satu ini Udang ini adalah udang pistol atau dikenal dengan nama ilmiah Alpeidae Udang pistol memiliki spesies hingga 600 jenis spesies yang tergabung dalam lebih dari 30 genus Genus yang paling terkenal misalnya seperti Sinalpeus dan Alpeus Mereka hidup di dasar perairan di berbagai belahan bumi termasuk di samudera beriklim dingin dan juga di sungai Udang pistol memiliki penampilan yang cukup unik dengan ukuran mereka yang kecil yang panjangnya hanya 3-5 cm saja Tetapi mereka memiliki satu capi besar yang panjangnya lebih dari setengah panjang tubuhnya Capi tersebut bisa berada di kanan atau di kiri Sementara satu capinya lagi berukuran normal Capit yang besar tersebut bukan berfungsi untuk mencapit mangsanya Melainkan untuk menembak bagaikan pelatuk pistol Ketika ada mangsanya yang lewat, mereka akan mengatupkan capitnya dengan kecepatan tinggi Yang menyebabkan gelembung air meluncur dari capitnya dengan kecepatan tinggi hingga mencapai 100 km per jam yang akan mengenai mangsanya Proses mengetupkan capit itulah yang menimbulkan suara yang sangat keras yaitu hingga mencapai 218 dB Suara tersebut bahkan lebih keras dari pesawat jet yang tengah lepas landas Sangking kerasnya, mangsanya akan langsung pingsan atau bahkan mati dan si udang pistol pun tinggal memakannya Udang ini dinobatkan sebagai hewan dengan suara paling keras kedua di bumi setelah pausperma yang bisa menghasilkan kekuatan suara hingga 230 dB Dan satu lagi keunikannya, dimana capitannya yang luar biasa itu juga untuk sesaat bisa menghasilkan energi panas bersuhu hingga 4700 sederajat celsius Alias hampir menyamai suhu permukaan dari matahari Udang pistol terkadang akan kehilangan capit besarnya seiring berjalannya waktu dan biasanya terjadi saat pergantian kulit Ketika itu terjadi, capit kecilnya akan tumbuh menjadi capit besar menggantikannya Sedangkan capit besarnya yang sudah hilang akan tumbuh menjadi capit kecil Jadi mereka selalu hanya memiliki satu capit besar dan satu capit kecil Namun kekurangan udang ini ada pada penglihatannya yang sangat buruk hingga sulit melihat pemangsa yang akan datang Karena itu, udang pistol kerap menjalin hubungan kerjasama atau bersimbiosis dengan ikan gobi Dengan penglihatan yang bagus, ikan gobi biasanya akan memperingatkan udang pistol saat ada predator yang mendekat Sebagai gantinya, udang pistol akan membuatkan rumah bagi ikan gobi dengan cara menggali lubang di dasar laut Ikan gobi pun akan terlindungi sebagaimana udang pistol juga terlindungi berkat simbiosis mutualisme antara dua makhluk tersebut Oh ya teman-teman, udang ini juga umumnya dipelihara Jadi buat teman-teman bisa berkesempatan untuk melihat langsung cara berburu dari udang pistol ini yang menakjubkan Oke sekian dulu mungkin pembahasan tentang hewan yang satu ini Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe Supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna Well, see you on next video